Mencerdaskan bangsa adalah hutang yang harus kita lunasi bersama. Untuk itulah Honda DBL hadir di tengah-tengah insan muda Indonesia. Menularkan semangat cinta olahraga, membentuk karakteristik pemuda yang berbudaya, menjadi pijakan untuk meraih prestasi hingga ke tingkat dunia, serta mengikat jalin persahabatan di antara mereka. Honda DBL menjemput semangat baru ke seluruh penjuru Indonesia. Dari Aceh hingga Papua, 25 kota, 35 ribu peserta, 700 ribu penonton. Bersiaplah menjadi bagian gegap gempita dalam Liga Basket SMA terbesar se-Indonesia Honda DBL 2014. Semangat, disiplin, dan sport. Aktivitas kaum muda tak bisa tunggu begitu saja. Honda DBL hadir menjadi salah satu wadah untuk memupuk semangat positif ini. Gemerlap gelaran Honda DBL tak hanya mendongkrak semangat menjadi juara, tapi juga menyelut sumbu impian para peserta untuk berjuang habis-habisan demi tiket melaju ke kancah internasional. Ya, Honda DBL mempunyai visi jangka panjang yang menjanjikan untuk perkembangannya ke depan. Orientasi perhelatan ini bukan hanya juara saat ini, tapi bagaimana mencetak putra-putri terbaik, calon gara depan pemboyang prestasi lebih banyak lagi untuk Indonesia. Jalinan kerjasama tak hanya dilakukan dengan pihak lokal, tapi juga mancanegara. Seiring dengan perluasan wilayah, Honda DBL mencatat sejarah lewat berbagai kolaborasi internasional. Pada Oktober 2008, DBL mengeringkan tim all-star putra dan putri untuk pertama kalinya ke Perth untuk belajar dan bertanding melawan tim-tim muda pilihan Western Australia. Bicara tentang keberangkatan tim DBL All-Star untuk pertama kalinya ke Perth tak bisa lepas dari nama ini. Henry Bonardi atau yang akrab di Sapa, Coach Boon. Beruntung kala itu Coach Boon jadi pelatih pertama yang turut bertolak ke Perth mendampingi tim. Sebagai pemegang anak kunci kesuksesan timnya, Coach Boon mendapat kesempatan emas mengikuti berbagai program yang dijadwalkan tim DBL. Selain mengunjungi Departemen Olahraga di Perth, Coach Boon juga mendapat coaching klinik oleh pelatih NBL Aussie, Wildcats. Sebuah pengalaman berharga yang mungkin tak bisa lagi dimilikinya untuk kedua kali. Kalau saya pikir yang paling utama itu adalah masalah detail dan penekanan. Itu yang saya rasakan pengalaman saya bahwasannya selama ini saya melatih mungkin hal-hal kecil seringkali terabaikan. Padahal itu benar-benar vital banget, fundamental banget. Nah, dari pengalaman itu saya merasa bahwa oh, ternyata melatih tidak cukup hanya melihat kulitnya doang. Tapi hal-hal kecil yang turut berpengaruh itu harus benar-benar kita perhatikan. Detail saya pikir di situ. Secara materi pemain, kita nggak kalah. Secara postur, kita juga nggak kalah-kalah amat. Hanya memang kalau perbedaan yang sangat mencolok adalah bagaimana mereka penanaman fundamental mereka begitu baik dan penekanan dalam latihan. Dan itu yang menurut saya kunci perbedaan kita dengan mereka. Tapi kalau itu bisa kita terapkan di anak-anak kita, saya pikir kita bisa kok untuk bersaing di luar. Menjelang akhir kunjungan, tantangan yang sesungguhnya harus dihadapi para penggawa DBL All Star. Coach Boone menjadi pelatih, sekaligus saksi sengitnya laga persahabatan antara DBL All Star dengan tim junior Australia. Ternyata, masih banyak yang harus dikejar oleh tim DBL All Star kala itu. Tantangan pun dijawab di tahun-tahun berikutnya. DBL All Star, belajar bagaimana mengembangkan basket dari banyak sumber sebagai amunisi menghadapi perang di lapangan. Hingga kini, prestasi pada laga persahabatan yang diperoleh tim DBL All Star semakin menanjak setiap tahunnya. Tim putra DBL Indonesia All Star 2009 misalnya, yang berhasil mencetak kemenangan hebat, menundukkan tim Western Australia dengan skor tipis 68-66 di Perry Lake Stadium Perth. Ini merupakan kemenangan pertama dalam sejarah basket Indonesia di Australia. Perjalanan itu mengubah pandangan Coach Boone dalam wawasan dan visi melatih, terutama dalam penanaman fundamental basket. Terbukti, tangan dinginnya belum pernah gagal mengantarkan timnya mendulang prestasi gemilang di rangkaian DBL Wars Kalimantan Series sejak 2008. Pelatih sekolah lain pun mengakui butuh mental kuat untuk menghadapi tim besutan Coach Boone agar tak menjadi korban keganasan timnya. Untuk peta kekuatan setiap tahun itu selalu berubah dan tantangannya juga selalu berubah. Hanya posisi kami sebagai juara pertahanan itu yang sebenarnya bisa dikatakan satu beban atau juga tantangan bagi saya sendiri dan bagi tim saya. Artinya untuk tahun ini juga kita tetap akan mencoba mempertahankan prestasi yang sudah kita raih selama ini. Terutama untuk cewek kita mencoba mengejar champion yang ke-6 yang mudah-mudahan bisa terwujud. Tapi saya pikir lawan yang kami hadapi juga bukan lawan sembarangan. Artinya mereka walaupun muka baru tapi punya kekuatan. Nah itu yang harus kami antisipasi. Sedangkan untuk lawan di tim Putra, tim SMA Negeri 1 Pontianak, saya pikir mereka secara postur mereka kalah. Tapi semangat, spirit, dukungan supporter terutama itu yang tidak boleh kami anggap remeh. Pelatih berprestasi nasional yang kerap membawa SMA Santu Petrus meraih puluhan tropi itu yakin. Lawan manapun yang akan dihadapi timnya, SMA Santu Petrus harus siap. Strategi bermain lebih menekan dan terus menyerang masih jadi trik andalan. Menurut saya apa yang sudah dijalankan oleh PT DBL selama ini dalam pengiriman tim DBL All Star itu sudah cukup baik. Kita mendapat wawasan baru, mendapat pengalaman baru di mana itu yang belum pernah kita lakukan. Itu yang belum kita miliki, yang akhirnya menjadi satu bekal tersendiri yang akhirnya kita bawa pulang dan kita jadikan sebagai suatu modal untuk ngembangkan diri, memajukan basket di daerah kita. Ya, perjalanannya ke Australia enam tahun silam membawa dampak tidak hanya bagi coach Boone secara personal, tapi juga kekuatan fondasi tim gemblengannya. Hubungan kerjasama internasional Honda DBL pun semakin luas, sampai akhirnya tim DBL Indonesia bisa terbang untuk belajar dan tanding ke Malaysia, bahkan sampai ke pusat hiburan bola basket dunia yaitu Amerika. Saya pikir itu memang sih memorable buat saya. Memang satu, saya nggak pernah ke Amerika waktu itu. Terus yang kedua, gabung sama teman-teman DBL. Terus pertama kami ke Amerika. Wah itu bayangin bagaimana. Terus saya mewakili DBL Indonesia dan Honda di Indonesia juga. Dan pertama kali untuk ke sana, sangat senang dan luar biasa, itu sangat berkesan sampai sekarang. Makanya saya juga kepingin tahun ini juga mau ikut ke Amerika, meskipun dengan SMA. Dari kesempatan inilah mereka memilah-milah hal-hal terbaik yang kemudian jadi bahan bakar untuk melesat lebih jauh ke depan. Kota Pontianak Salah satu pintu gerbang antar negara di Kalimantan Barat yang menghubungkan dua negara yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam. Maka kota Pontianak seringkali dijadikan kota untuk berwisata murah bagi turis dari kedua negara tersebut. Saat berkunjung ke kota Pontianak, maka dengan senang hati dan rona wajah ramah, kota ini akan menawarkan wisata khasnya. Yang jadi salah satu andalannya, apalagi kalau bukan pesona kulinerinya. Jika berkesempatan melakukan perjalanan ke Pontianak, aneka santapan yang khas siap memanjakan lidah. Sensasi kuliner di Pontianak memang kaya rasa. Warna ini didapat dari kultur yang berbeda, namun hidup saling berdampingan di kota ini. Mereka adalah masyarakat keturunan Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Wajah kearifan lokal kota ini pun terpancar pada penduduknya. Dari hirup piku kota, tersisip cerita menarik pada Honda DBL 2014 West Kalimantan Series datang dari sebuah keluarga asli Pontianak yang mengikuti kompetisi DBL. Namanya Nadia. Lahir sebagai sulung dari dua bersaudara, menjadikannya sebagai sosok yang memimpin. Ini terlihat dari permainan dan pergerakannya di lapangan. Ternyata kepiawayanya bermain basket tak lahir begitu saja. Sang ayah yang dikenal dengan Coach Lim, memang sudah sejak muda bermain basket. Kompetisi Honda DBL memang memiliki tempat tersendiri di hati Nadia. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, Nadia sudah sering menemani sang ayah yang juga seorang pelatih basket, mengikuti babak demi babak pertandingan DBL. Nadia akhirnya jatuh hati dengan basket. Jadi pertama itu aku sering ikut papa ke lapangan. Papa kan sering ngelatih. Jadi aku gak ngapa-ngapanya juga, aku juga ikut papa ke lapangan kan. Habis itu, liat, papa ngajar basket. Kayaknya asik ya, tapi aku gak bisa main. Habis itu kayak mulai muncul event-event gede, kayak ntar banyak cup. Ya aku ikut nonton juga. Udah ikut nonton, muncul DBL itu yang menurut aku tuh benar-benar kayak, wah aku pengen bisa ada di event ini juga. Aku harus muncul di event ini. Bagi Nadia, ini bukan hanya sekedar kompetisi biasa. Lebih dari itu, DBL adalah mimpi besarnya. Ia berharap suatu hari nanti, bisa mewakili pontianak di DBL Camp bersama sang ayah. Excitement-nya itu luar biasa. Kayak heboh banget pokoknya. DBL itu keren banget deh pokoknya. Muncul di koran, kayak dikenal sama banyak orang. Sampai ada yang namanya first team itu, bayangan aku itu, ya first team keren banget ya. Bisa kepilih ke Surabaya, ikut training, latihan, kenalan sama temen baru itu, keren banget buat aku kayak gitu kan. Apalagi kalau bisa pergi bareng papa, itu kebanggaan sendiri. Tahun ke tahun, posisi sang ayah di nominasi first team, memang sulit direbut pelatih lain. Tahun ini pun besar peluang Coach Lin, untuk mendapat tempat di formasi first team Pontianak. Namun dilema bagi sang ayah, yang di sisi lain ingin memberikan kesempatan kepada pelatih-pelatih baru, untuk regenerasi basket Pontianak. Saya bilang, Mas, saya nggak mau lagi lah. Memang dari dulu, tanggal tahun 2011, saya sudah bilang, saya nggak mau. Karena, pengen memberi, sebenarnya saya tidak berhak memberi kesempatan kepada orang, karena itu punya DBL. DBL. Tapi, siapa tahu kalau saya sudah katakan tidak, berarti kan, kan orang lain ada. Saya sebenarnya nggak tahu, dia hanya sering bercerita, bahwa, DBL nanti kita berangkat sama-sama ke Surabaya. Jadi, kemarin nge-fit, saya pulang, saya bilang, nggak jadi, saya diajak nominasi, saya nggak mau. Namanya marah. Itu kan mimpi anakmu, nggak Pak? Dari SD. Hari itu, nama Nadia dan Coach Slim pun diteriakan lantang. Keduanya berhasil masuk first team mewakili Pontianak. Mendapat tempat untuk berjuang di DBL Camp. Luapan kebahagiaan meluluhkan hati sang ayah, untuk sejenak mendahulukan kebahagiaan putri sulungnya. Mewujudkan mimpi Nadia, yang tak bisa dia beli dengan apapun juga. DBL ini membuat, saya tidak bisa bayar janjinya, hanya DBL. Karena ini janji tidak bisa dibayar dengan uang. Karena, ini momen seumur hidup dia. Ya, saya sangat terima kasih sama DBL. Kelak tahun ini akan jadi DBL Camp yang berbeda bagi Coach Slim. Bukan hanya sekedar mendulang dan berbagi ilmu selama camp, tapi juga menemani buah hatinya, berjuang meraih satu mimpi selanjutnya, tiket menuju Amerika. Buat Nadia, supaya Nadia bisa serius, apa, terlepas dari kepilihan atau enggak ke Amerikanya ya. Maksudnya, tentu banyak pelajaran yang, mungkin enggak ada didapatkan selama ini. Itu yang bisa buat Nabi, perbaiki, apa, keterampilannya kan dalam main basket. Papanya, ya juga sama, belajar sebanyak mungkin, untuk bisa dilatih ke anak-anak didik. Supaya lebih banyak lagi yang, apa, yang ke basket yang ulung kan. Mimpi aku di basket itu, aku bisa sampai amin-amin nasional ya, tapi, tentunya aku harus sisihin waktu aku, lebih banyak lagi buat latihan terus-terusan. Dan, buat teman-teman yang lain juga, basket itu sebenarnya bukan game yang susah kok, cuma kalian takut buat mulainya aja. Aku juga, bisa kayak gini, karena aku udah latihan terus-menerus. Semua orang tuh bisa, kalau mereka punya keinginan buat, ngewujudin itu sendiri. Seperti apa serinya laga Honda DBL 2014 West Kalimantan Series? Akankah kejayaan tim basket Santo Petrus bertahan tahun ini? Setiap peserta Honda DBL memiliki kesempatan membuat tim sekolahnya menjadi juara. Dengan kerja lebih keras, menjadi bagian dari league DBL First Team akan bisa terwujud. Ke Surabaya ikut DBL Camp, bahkan masuk DBL Indonesia All Star Team ke Amerika. Di masing-masing kota, akan dipilih pemain dan pelatih terbaik untuk menjadi league DBL First Team. Pemain paling istimewa bahkan berhak meraih gelar Honda Most Valuable Player. Kemeriahan di tiap kota, dirasakan pula di tiga provinsi yang jadi tujuan Honda DBL di Pulau Kalimantan. Ada tiga kota di Pulau Borneo yang disinggahi Honda DBL, Banjarmasin, Samarinda, dan tentunya Pontianak. Di kota Pontianak, laga tahun ini diikuti pemain basket putra sebanyak 20 tim, pemain basket putri 16 tim, dan 27 tim dance dari 23 perwakilan sekolah menengah atas di Kalimantan Barat. Di Pontianak sendiri, gaung basket tak bisa lepas dari kebesaran nama SMA Santo Petrus. Tadi, kita sudah diajak melihat bagaimana Coach Boon membina tim basket SMA ini hingga bertahun-tahun mendominasi kompetisi DBL. Tim ini memang beruntung, berada di bawah naungan sekolah yang mendukung penuh prestasi non-akademik putra-putrinya, khususnya di bidang basket. Jadi, kami kan di pihak sekolah memberikan support berupa pelatih yang terbaik untuk mereka, dan juga memberikan waktu yang leluasa untuk mereka berlatih, itu mungkin yang dikunci, tapi mereka untuk menang. Di samping itu, kami tentu saja tidak melupakan soal akademik mereka, mereka juga seorang pelajar. Hal ini kami memberikan lebih leluasa untuk belajar. Artinya, mereka selain bertanding, mereka juga diingatkan untuk bekerja keras, untuk lebih aktif lagi untuk belajar di waktu-waktu ruang. Tak hanya pihak sekolah, rasa memiliki yang begitu besar dari para alumni juga jadi peta kekuatan sendiri bagi tim basket Santu Petrus. Mereka tak segan mengerahkan waktu dan kemampuan agar bendera Santu Petrus tetap berkibar di podium juara. Alumni biasanya untuk teman sparing, ya pasti dihubungi, ya kami datang gitu dengan senang hati. Kayak kami yang lebih aktif, itu datang bantu latihan. Lalu kalau misalnya ada, ya anak-anak ada masalah apa, kita, mereka laporannya ke kita. Terbukti, sinergi antara sekolah dan seluruh elemennya berhasil mendulang banyak prestasi. Tak hanya kemenangan tim, salah satu siswanya juga berhasil masuk ke jajaran tim basket nasional. Menurut saya, support dari sekolah itu sudah lebih dari cukup. Kalau dibandingkan dengan sekolah lain itu, Santu Petrus sudah benar-benar mendukung basket. Jadi itu dia nggak cuma mendukung akademik, jadi non-akademiknya juga sangat didukung oleh SMA Santu Petrus. Kelas 1, kelas 2-nya lebih semangat, soalnya semuanya juga beromba-lomba untuk dapat seperti itu di DBL Camp kan. Dan saya sebagai senior bakal mendorong mereka dari belakang supaya dapat sukses. Ya, prestasi tim besutan coach Bundi Honda DBL memang gemilang. Namun, lawan tahun ini tak bisa dianggap enteng. Santu Petrus tetap pulang membawa kebanggaan. Sebab skuad putra mereka berhasil meraih gelar champion usai menundukkan SMA M1 Pontianak dengan skor akhir 80-44. Ketegangan rangkaian Honda DBL 2014 West Kalimantan Series pun berakhir dramatis. Tim putri SMA Bina Mulya berhasil mengakhiri dominasi SMA Santu Petrus. Mereka memenangkan pertandingan dengan skor tipis 37-35. Sebuah cambuk bagetin putri SMA Santu Petrus untuk berjuang merebut gelar kembali di tahun-tahun mendatang. Juara baru untuk tim putri telah lahir. Bukan sebuah perjuangan mudah bagi tim basket SMA Bina Mulya. Kemenangan ini pun berimbas pada prestasi berikutnya. Performa Tay Helen, kapten tim putri SMA Bina Mulya, yang berhasil membawa timnya meraih gelar juara baru, membuatnya dinobatkan sebagai most valuable player tahun ini. Malah makin bikin semangat buat kalahin mereka lah. Iya. Salahnya kan musan juga ngeliat mereka terus ya. Nah musan sih lagiannya gitu-gitu terus ya. Kita tempah di visi. Tapi kita mikir aja ini perjuangan buat kita champion nanti, buat kita pertimbangannya nanti. Dan kita dapat hasilnya sekarang tuh. Ada hal yang lebih dari sekedar basket di tahun ini. Ada rasa kebangsaan yang kuat, ditanamkan pada kompetisi ini. Dengan menggelar DBL di berbagai daerah di Indonesia, menunjukkan adanya pemerataan, penghargaan pada luas dan beragamnya Indonesia, dan penghargaan tak langsung bagi berbagai daerah bahwa mereka merupakan bagian dari Indonesia. Honda DBL telah menjadi program yang mampu membangun insan muda berbudaya dengan olahraga. Siapa bilang anak SMA tak punya tujuan? Kini mereka tahu apa yang ingin mereka capai setiap tahunnya. Tak hanya mencetak angka di papan skor, tapi juga mendulang prestasi di kertas rapor. Ya, mereka punya keinginan kuat untuk terus maju, baik secara akademik maupun non-akademik. DBL mungkin tak bisa menyelesaikan seluruh permasalahan pendidikan dan pembangunan karakter generasi muda. Namun apa yang telah DBL lakukan, membantu mereka menyiapkan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa. Maju terus, basket Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!